Nah itu dilakukan sampai berapa lama itu apa 10 menit 20 menit 30 menurut amalannya menurut amalannya setelah selesai amalan juga menghendengkan itu menghendengkan seperti yang telah di dilakukan oleh saudara-saudara kita waktu di Yudho Kartuno setelah setelah menghendeng amalan itu manukong istilah neng neng itu ya yang sebagainya ya yang baik home itu memang itu sudah dari tahun 20-an itu tahun 2010 Oh pada saat itu yang pada saat muda dulu udah belum belum sampai membaca mantra pokoknya ening begitu saja ya ening tapi mantranya ya sudah tapi sudah lain Oh mantranya ada tapi lain-lain masih hafal enggak sudah enggak enggak apa saya sudah enggak apa yang apa saya lakukan 2015-2015 sama perkumpulan orang Surabaya Oh saya hafalkan tapi intinya semuanya itu sama iya cuman ingin tahu saja mantra yang tahun 60-an dulu itu bagaimana begitu apa-apa dong wilayahnya mantranya ya ada ada tapi tidak sama dengan menghilang ikonoma tuti begitu enggak beda Oh jadi sama-sama home wilayahnya tapi tidak alu terus menyebut tentang Yuang Jagad Bono Langgeng itu apakah itu apakah ada juga ada jadi pemahaman tentang Tuhan tadi selain Kong Yatmen memahami tentang dan tadi juga mau tentang Yuang Gusti Gusti yang Hai Yuang Jagad Pram Dito tahun langsung Hai itu mulai saya dulu bujang sudah ada Hai semedi semestinya itu di ngajok itu ya 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 itu sebenarnya apa itu sudah merupakan tata cara dan adat orang Jawa yang memang berbeda dengan agama ya jadi mendekatkan dirinya sudah sudah khusus begitu ya karena tidak ada masalah dengan agama sendiri juga begitu pada saat itu dengan agama sendiri tidak ada masalah tidak ada masalah dulu itu enggak ada orang ini gitu ini enggak ada pokoknya sama-sama menghargai dari orangnya sendiri berarti dia tidak memilih salah satu agama orang yang melaksanakan jadi bener-bener agama Jawa ya tidak dulu itu gerakan waktu G30 SPK ya itu orang Jawa pun sebelumnya juga banyak yang mengeluti masalah ilmu Jawa tapi setelah G30 SPK itu rasanya agak berkurang-kurang-kurang terus berbondok-bondok semua itu orang itu kan sejid yang mengawali Bagaimana Islamisasi itu kemudian Merajalela di Nusantara itu justru pada saat setelah 30 SPK itu orang itu waktu dulu saya masih inget masih ngerti semua itu masih kalau mesjid itu tidak muat-muat orang sampai sampai ke jalan-jalan waktu G30 SPK ya belum selesai jadi orang-orang sama takut tuh intinya terus setelah setelah selesai tidak ada masalah tapi keburu orang-orang itu udah banyak yang tergiur udah banyak yang terdokrin terdokma mulai anak kecil sudah ngaji mulai anak-anak SD udah ngaji semua ya lama jadinya seperti ini ya Islam itu Merajalela Islam itu terus berkembang pesat yang mulai kita dikabung SPK itu dulu itu belum ada misalnya di WD radio di lu kan belum ada TV ya adanya radio ya ya semenjak G30 SPK itu ada adanya radio-radio belumnya itu enggak ada sebelumnya enggak ada langkar setelah G30 SPK itu kian lama-kian lama Apen Adan dimasukkan ke tadi radio begitu pengema sampai sekarang ke tiap kampung tiap masjid besar-besar malahan tiap kampung kecil-kecil saja dia pakai Adan pakai pakai towa yang berlebihan pada saat sebelum G30 SPK juga di masjid towa itu juga tidak ada nggak ada nggak ada ya hanya jidor itu Anu apa itu beduk-beduk pokoknya beduk itu itu di tabung itu sampai jarak satu kilo denger kok jadi adanya dia biasa dan adanya itu suaranya tidak tergerak tidak keras tapi beduknya itu berani yang menandang kemanggilan orang yang lebih lega begitu ya Oh begitu dulu itu gitu ya ya kembali ke yang ajaran Jawa tadi tentang pada saat G30 SPK itu terjadi itu memang orang-orang Jawa yang tidak mau beragama Islam atau Kristen begitu itu itu memang ada tekanan bahwa mereka dituduh PKI kalau tidak membeli agama itu ya ada memang seperti itu tapi ya tidak semuanya tapi orang-orang kan pada takut Hai waktu itu 30 SPK itu kan pengerbekan pemuda-pemuda yang ikut dalam gerakan PKI atau orang dewasa maupun pemuda itu kan dicari padahal itu juga termasuk korban enggak tahu apa-apa yang berbuat itu kan atas sana itu lah apa orang masjid itu enggak ada yang ikut PKI orang masjid itu ya sebabnya banyak ya enggak orang masjid itu enggak ada yang memang kenyataannya orang yang sering ke masjid itu tidak ada yang ikut PKI tidak ada jarang ya jarang tidak ada orang-orang rata-rata berarti yang ikut PKI tadi itu bukan orang-orang yang sering ke masjid orang yang istilahnya seperti petani buruh tani guru polisi ada kok abri ada yang yang ikut gerakan itu memang waktu gerakan PKI itu kan waktu patah yang paling terbesar sebagai patah yang terbesar kan ada kemungkinan bahwa ada Kiai terus kemudian yang itu ada tapi ada tapi sadir kurang tahu dimana tempatnya Kiai mana kan enggak tahu tapi ada jadi pondok pesantren yang terus kemudian apa orangnya bukan pondoknya pondokan mengelola orang-orangnya berapilih orangnya oknum pribadi termasuk pesantrennya enggak ada jadi sebenarnya ya tidak ada urusan antara agama dengan PKI tadi mestinya gitu enggak ada enggak ada sama sekali agama sama PKI itu enggak ada sangkut pautnya karena waktu itu kan dicurigai bahwa orang PKI itu tidak mempunyai Tuhan tidak punya Tuhan itu lho indikasinya disitu orang PKI itu anti Tuhan yang dimaksud gimana orang anti Tuhan kita hidupi semua itu dari Tuhan Oh iya 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 jadi pemerintahan di masa lalu itu intinya ada Kiai yang ikut PKI dan ada orang Kejawen yang tidak ikut PKI bahkan begitu kan Iya jadi tidak ada urusannya antara dia Kejawen atau Kiai itu dengan PKI begitu agama dan apalagi spiritual orang spiritual itu kan pribadi toh agama bukan bukan keharusan istilahnya ya agama itu kan pribadi umpamang orang kita orang Jawa ya belum tentu kita memeluk adat Jawa ada kebanyakan ya ada orang Jawa tapi tidak memeluk adat Jawa ya di kebeluk adat Timur Tengah Timur Tengah Semasa docta Dan